Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Refinaldo Channel ya Ini aku lupa saja teman-teman Biar nanti suaranya jelas ya Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku mau lagi berbagi kepada teman-teman semuanya Dan kali ini, ini aku sudah berada di depan Anglinan tombol W ya Teman-teman bisa teman-teman lihat baca disini Disini aku mau berbagi desain ya Atau apa, inspirasi buat kalian yang ingin punya usaha kayak gini juga Jadi bagaimana desainnya, aku langsung saja room tour di video ini So, simak terus videonya sampai selesai guys Baik teman-teman, kita lanjut Jadi, angkeringan ini berada di pinggir jalan ya Ini jalan ya lumayan rame Jalan desain cuma ini rame ya teman-teman Dan Ini ya Ang bannernya ini memang ditaruh di paling depan Bisa teman-teman lihat Langsung kita masuk ya Untuk parkirannya ini ada di dalam teman-teman Gak ada di luar, jadi sudah disediakan di dalam sini Jadi, ini angkeringnya sudah ada tempat parkirannya Memang penting ya parkiran itu guys Nah, ini untuk Untuk angkeringannya berada di sini teman-teman Jadi, di balik banner itu istri sudah mesen teman-teman Jadi, ini sudah pas ya Berada di depan Paling depan ini sudah ada ininya Jadi, kita langsung lihat Ini rombong pakai rombong ya teman-teman Pakai rombong apa ini Kayu ya Pakai kayu Nah, itu Simple rombongnya Dan di atasnya ini ditambah kayu kayak gini guys Nah, itu Tinggal nambahin kayu saja Terus tambahin terpal teman-teman Dan di sini memang khusus untuk angkeringannya Terus, di sini juga ada Tempat duduknya yang ingin lesehan teman-teman Itu lesehan semua Dan Sangat isi banyak ya Jadi, kalau kita duduk di sini Ini pememandangannya langsung Anu ya Langsung jalan Raya Nah, itu Kalau dari dalam guys Terus, kita masuk ya Kita Lihat untuk yang ruangan yang sebelah sini Oh, terus di sini ada Mini bar ya teman-teman Mini bar nya Sangat Simple juga di sini Ini mini bar kan ya mas Oh, ini mini bar nya guys Jadi, nanti yang pesan minuman juga di sini Teman-teman Nah, ini sudah menyediakan coklatos Beng-beng Milo Ada juga kopi Mungkin ini ya teman-teman Mini bar nya Dan kasirnya ada di Sini Ini tempat kasir ya bu Kasirnya Oke Ini di dalam ya Teman-teman Di dalam ini Seperti ini bentuknya Main simple Jadi ini Pakai kursi ya Kursinya juga Bentuknya kayak gini guys Tidak usah mewah-mewah Yang penting bisa tempat duduk Dan juga Chess-chessan juga ada di sana Nah, ini lagi yang buat asik Ada gitarnya guys ya Tuh Kursinya yang di sini Mungkin ini memanfaatkan yang ada ya Teman-teman Ini Agak mewah sedikit menurut aku ya Teman-teman Terus hiasan dinding juga ada di sana teman-teman Ini mungkin rumah kosong ya Kayaknya Dan ini juga masih sangat luas nih teman-teman Di sana juga ada hiasan dinding Yang jelas juga harus ada wifi ya teman-teman Hari ini tuh wajib wifi Wifinya sudah ada di atas Dan Gak ada yang Anu sih Sangat-sangat-sangat sederhana Sekali penataannya Bisa teman-teman lihat kayak gini Dan di sini yang ingin outdoor Nah, outdoor ini juga sama Hanya dibatasi dengan ini teman-teman ya Apa bambu Hanyaman bambu ini Jadi gak usah pakai tembok Kalau tembok itu mahal Dikasih tanaman sudah Aesthetik guys Nah, itu juga ada lampunya di atas Biasa lampu-lampu kuning Gak gini Dan sama Tempat dunia juga sama Hanya ada beberapa juga Belum terlalu banyak ya teman-teman Terus di sana juga Parkirnya juga lumayan luas Jadi kalau beberapa sepeda saja Masuk di sana guys Mobil juga bisa masuk di sana Dan ini Istri ingin di sini Mami Pilih di sini Gak di dalam Gak terserah Nah, jadi ini teman-teman Gak ada Yang repot ketika teman-teman itu ada lahan Seperti ini teman-teman ya Sangat-sangat sederhana Tapi Nyaman Ini yang dicari ya teman-teman Dan kalau kita lihat dari Pojok depan kayak gini Pojok-pojok Pojok dalam ya Nah ini Jadi itu dulu ya teman-teman Untuk Desain Warung kopi Atau angringan Di video kali ini Semoga Dengan video yang Sangat singkat ini Bisa memberikan inspirasi tambahan ya Buat teman-teman yang ingin Buka usaha angringan Atau warung kopi Ini memang usaha Tahun 2020 2020 ke atas ini teman-teman Dan sampai hari ini Masih tetap Exist ya Jadi buat kalian Yang ingin juga buka usaha ini Mudah-mudahan tetap Tercapai ya teman-teman Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye-bye Bye-bye